Selamat pagi rekan-rekan, pada hari ini kita bersama rekan-rekan tim JBBL sedang mengadakan perjalanan rencananya untuk membolang bambu unik lokasi saat ini yang kami pilih itu adalah di sebuah kampung Cikoneng yang merupakan batas antara desa Ningkelan dengan desa Pasir Jambu dengan pemandangan yang sangat indah dimana di sekitar kiri dan kanan jalan itu dipenuhi dengan pohon-pohon bambu terima kasih Anda telah menonton saya doakan semoga Anda selalu diberikan kesehatan serta diberkati rizki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa ikuti terus rekan-rekan pembolangan kita kali ini selamat menonton dan Alhamdulillah kita saat ini sudah berada di lokasi pinggiran jalan dan nampak di hadapan kita ini ada sebuah bambu yang membengkok rekan-rekan kelihatan dari wujud fisiknya sementara pada bambu yang sama di bagian atasnya ini juga kelihatannya bukan membengkok lagi tetapi melipat rekan-rekan kalau membengkok itu agak halus tetapi kalau melipat itu sampai merubah ke bentuk menjadi gepeng dari penampang bambunya itu ya sangat indah sekali rekan-rekan kita jarang sekali menemukan bambu yang bentuknya seperti ini bengkok dan bambu lipat dalam satu pohon ya kita sambil mengamati berangkali ada keunikan-keunikan yang lain pada rumpun ini hanya saja nampaknya cuaca hari ini kurang mendukung rekan-rekan karena saat ini terasa agak gerimis rekan-rekan ya coba kita ikuti terus apakah kira-kira pembolangan ini bisa dilanjutkan atau tidak ya ini nampak agak gerimis-gerimis hujan rekan-rekan ya kita stop dulu dan dengan sangat terpaksa ternyata memang hujannya tiba-tiba lebat rekan-rekan akhirnya kita tidak bisa melanjutkan pembolangan kita kali ini dan bambu tadi tidak kita eksekusi karena kelihatannya masih muda kita pulang dulu ke arah galeri dan memang hujannya sangat lebat rekan-rekan tidak ada yang perlu kita kecewakan karena kita tidak berhasil untuk membolang bambu waktu yang ada kita manfaatkan untuk ngobrol-ngobrol sambil ngopi serta berdiskusi tentang bambu unik rekan-rekan ya ini nampak tidak ada suasana kekecewaan di rekan-rekan pembolang bambu kita tetap bersyukur bisa ketemu dengan rekan-rekan semuanya ya jadi secara rutin kita menjaduarkan paling tidak dalam satu minggu sekali kita bersilaturahmi untuk bertemu sambil ngopi sambil membolang bambu itu pun apabila cuacanya mengizinkan tetapi kalau seandainya cuaca tidak mengizinkan kita biasanya berdiskusi, ngobrol, kesana kemari tentang bambu unik tentang kerajinan bambu dan lain-lain ini ada Bapak Ebraman Hudi juga seringkali cerita soal seni dan budaya ini dalam hal ini diperlukan sekali bagi kami tentang wawasan-wawasan yang diberikan oleh para senior khususnya tentang filosofi dan bambu unik ya filosofi-filosofi tentang bambu unik karena seringkali juga kita mendapatkan bambu unik yang belum pernah ditemukan sebelumnya sehingga kami juga bingung mencari namanya yang tepat rekan-rekan asik rekan-rekan kita berkumpul dengan teman-teman yang satu profesi dan satu hobi rekan-rekan ada salah seorang dari rekan kita yang penciumannya cukup tajam ternyata ada nangka yang sudah matang rekan-rekan ya kita eksekusi dulu nangkanya ini kebetulan jaraknya tidak jauh tidak usah memanjat baiklah rekan-rekan sampai disini dulu perjumpaan kita dengan GBBA GB Day mudah-mudahan minggu depan kita bisa membolang kembali terima kasih Anda telah menonton dan kami mohon maaf apabila di dalam penyajian video kami ada kekurangan-kekurangan dikarenakan kami masih belajar dan terus belajar salam bambu unik Nusantara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati